Pelebat, percakapan legal banget. Kembali lagi di podcast Pelebat. Pada kesempatan kali ini, di episode kedua podcast Pelebat akan dibawakan oleh gue, Ilham. Dan kali ini gue akan ditemani oleh temen gue nih, namanya Garil. Halo, Ril. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar gue baik nih. Meskipun sibuk banget nih sekarang gue, banyak deadline. Kabar lo gimana nih, bro? Baik nggak? Wah, alhamdulillah banget, Ril. Tapi emang bener sih, tugas tuh lagi numpuk banget nih sekarang. Nah, kalau di kesempatan kali ini nih, di podcast ini nih, kita mau bahas apa sih? Nah, hari ini nih, kita di podcast episode kedua ini, bakal bahas mengenai seleksi calon hakim agung di Indonesia. Hmm, ngomong-ngomong soal seleksi calon hakim agung. Ada nggak sih hakim agung yang lo tahu? Hmm, ada beberapa sih. Cuma mungkin yang paling terkenal ya, satu ya. Nggak tahu ya, ini menurut gue. Itu ada Prof. Prof. Dr. Suryajaya. Dia tuh hakim agung yang paling senior. Ada di bagian kamar pidana di Makam Agung. Hmm, Prof. Suryajaya ya? Kok gue belum pernah denger namanya ya? Masa sih? Dia tuh dulu yang pernah ngasih hukuman mati buat empat orang keluarga negara Tiongkok gitu loh, yang pernah nyeludupin sabu-sabu. Wah, keren banget sih beliau sih. Kalau gitu gue besok daftar jadi hakim agung. Wess, nggak segampang itu kali bro. Kan ada seleksinya dulu ya? Lah, emang ada seleksinya? Bukannya cuma asal pilih aja gitu? Enggak dong, ada seleksinya dong. Milih hakim agung kan tidak sebarang cap-cip-cup. Yah, keren main asal pilih aja. Emang kalau gitu siapa sih yang berhak milih, Ril? Jadi gini, yang melakukan seleksi calon hakim agung itu komisi judicial. Nah, nanti habis seleksi kan tak ada setelah seleksi, terus ada penilaiannya mungkin baru deh nanti calon hakim agung yang lulus dari seleksi itu bakal diajuin untuk minta persetujuan ke DPR. Hmm, jadi komisi judicial ya yang eleksi ya. Terkait itu ada nggak sih UU yang ngatur? Pasti dong, harus ada undang-undangnya dong. Peraturan undang-undangnya itu ada di undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi judicial. Nah, coba deh, bisa dicek pasal 13 biar penonton dan pendengar kita bisa pada tahu. Pasal 13 ya? Di pasal 13 itu bunyinya, KAYE mempunyai wemenang, yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di mahkam agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan mahkam agung. Dan yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Jadi, udah jelas ya guys, berdasarkan tadi ketentuan undang-undang yang udah dibacakan oleh teman kita ilham, komisi judicial lah yang berwenang untuk mengusulkan calon hakim agung ke DPR. Selain undang-undang itu, lu tau gak sih kalau ada peraturan lain yang ngatur? Ada ya? Ada dari peraturan itu, peraturan KAYE Republik Indonesia, nomor 2 tahun 2016, tentang seleksi calon hakim agung. Oh iya, iya, bener-bener, bener-bener. Kalau di peraturan komisi judicial itu, syaratnya apa aja ya, biar bisa jadi calon hakim agung? Spil dong, spil. Ada persyaratannya, itu persyaratan administratif. Nah, itu diatur di pasal 6 real. Boleh dong, boleh tau gak apa aja tuh persyaratannya? Persyaratannya itu sebenarnya dibagi dua. Persyaratan untuk calon hakim agung dari hakim karir, sama calon hakim agung dari hakim non-karir. Oh, sampai dibedain gitu ya? Iya dong, dibedain. Kalau persyaratan calon hakim agung dari hakim karir, itu tuh diatur di pasal 6 real. 1. Syaratnya, yang pertama, berkeluarga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang ketiga, beri jasa magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. Yang kelima, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang keenam, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling singkat 3 tahun menjadi hakim tinggi. Dan yang terakhir, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan atau pendapatan perilaku hakim. Oke, oke, oke. Eh, jadi gue udah munih juga nih, persyaratan buat calon hakim agung dari non-karir, ada di pasal dan mayat 2 ya. Bunyinya tuh antara lain, ada yang pertama, warga negara Indonesia. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, terus ada berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun. Terus beri jasa dokter dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Kemudian ada, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan terakhir, itu tidak pernah dijatuhi sanksi penggara disiplin. Tapi lo tau nggak sih tahapan-tahapannya tuh? Belum tau deh. Boleh dikasih tau nggak? Kalau tahapannya tuh ada di atas Real, di pasal 3-nya. Oh, coba di atas. Oh iya, iya, bener-bener. Di pasal 3 ada tuh tahapannya. Nah, boleh banget tuh Real dibaca ini. Jadi biar pendengar tuh juga tau dan paham tentang tahapan-tahapannya. Oke. Pasal 3, Peraturan KY nomor 2 tahun 2016. Bunyinya, seleksi calon hakim agung dilaksanakan melalui A. Penerimaan usulan B. Seleksi administrasi C. Uji kelayakan D. Penetapan kelulusan Dan E. Terakhir, penyampaian usulan ke DPR Nah, kan tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol tuh persyaratan administratif itu tuh masuknya ke dalam tahapan yang pertama tuh penerimaan usulan Oh, iya, bener-bener. Oke, oke, oke. Kalau seleksi administratif itu ngapain ya? Kalau seleksi administratif secara garis besar itu memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif dan calon hakim agung juga wajib menyerahkan surat rekomendasi dan karya tulis sesuai dengan profesi sebelumnya. Nah, untuk lebih detailnya bisa tuh dicek di bab 3 peraturan K.I. nomor 2 tahun 2016 Itu real Sampai ada karya tulis segala ya, Ham? Buat apa itu karya tulisnya kira-kira? Ya, iya dong. Harus ada karya tulis Jadi nantinya karya tulis itu bakal dipergunakan pada tahapan seleksi selanjutnya yaitu uji kelayakan yang diatur dalam bab 4 peraturan K.I. nomor 2 tahun 2016 Wah, ada uji kelayakan juga ya Apa kayak FPT-FPT gitu ya? Ngapain aja tuh pas uji kelayakan sebenarnya? Nah, uji kelayakan ini ada beberapa tuh tahapannya? Itu tuh ada di pasal 10 ayat 2 Gue bacain ya Berdasarkan pasal 10 ayat 2 uji kelayakan itu terdiri dari seleksi kualitas seleksi kesehatan dan wawancara terus ada wawancara Eh, kepribadian maksudnya tadi salah, sorry guys Aduh Baca aja masih salah sih, gapapa Namanya juga manusia kan? Nah, gue bakal kasih tau nih secara singkat tentang seleksi kualitas Di tahapan seleksi kualitas ini akan dilakukan beberapa penilaian yaitu yang pertama penilaian karya profesi yang sudah dibuat sebelumnya yang kedua tes objektif yang ketiga pembuatan karya tulis di tempat atau secara langsung yang keempat studi kasus kode etik pendeman perilaku hakim dan yang kelima studi kasus hukum Nah, setelah tahapan seleksi kualitas ini ada tahapan apa lagi sih? Kalau yang gue baca ini habis itu ada seleksi kesehatan itu termasuk pemeriksaan kesehatan dan rewrite kesehatannya juga terus ada juga pemeriksaan kompetensi dan kepribadian Tapi, lo tau gak sih tujuan yang dilakukannya seleksi tadi? Tau dong ada di pasal 16 ayat 1 nih yaitu untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta seleksi calon hakim agung tujuannya supaya untuk memastikan hakim agung tersebut nantinya juga terpilih dapat melakukan pekerjaannya sebagai hakim agung dengan sebaik-baiknya tanpa terganggu kondisi fisik atau mentalnya jadi misalnya kalau misalnya di tahapan seleksi ini ternyata si calon ini ditemukan penyakitnya banyak gitu ya gampangnya ya kemungkinan nanti tidak akan dipilih gitu karena kalau dia sakit melulu terus kerjaannya gak beres-beres lho nanti iya kerjaannya gak kelar-kelar kan malah numpuk ntar jadinya iya repotin yang lain nah iya makanya karena itu kan ada kan seleksi kesehatan dan kepribadian itu nah untuk tahapan selanjutnya tuh apa sih? ada tahapan wawancara nih terakhir jadi kalau wawancara ini ya kemenangan saja ya soalnya kita kalau ngelambat pekerjaan kan mau magang masuk ke pekerjaan masuk organisasi pun ada wawancaranya masa pekerjaan jadi hakim agung sekelas hakim agung gak ada wawancaranya iya sih bener juga pasti ada wawancaranya ya setelah lulus dari tahapan wawancara ini itu bakal dilakuin penilaian akhir dengan mempertimbangkan seluruh hasil penilaian tahapan seleksi sebelumnya oke 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 terus ada selanjutnya ada tahapan apa lagi ya? ada tahapan kelulusan dong jadi melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota KAYE atau komisi visial nah dilakukan secara musyawarah mufakat oke 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 berarti setelah dinyatakan lulus melalui musyawarah tadi calon hakim agung bisa diajukan untuk minta persetujuan ke DPR ya? bener banget oke 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 banyak juga ya tahapannya buat jadi calon hakim agung plus udah capek-capek nanti lewat seleksi masih perlu lewat persetujuan dari DPR juga nanti udah udah melalui tahapan seleksi semua ternyata DPR-nya tidak setuju lagi ditolak kan aduh sedih juga aduh kalau gitu mah kasihan juga ya udah capek-capek kan terus ditolak nah emang kalau syarat itu emang banyak real jadi tujuannya itu apa tujuannya itu supaya jadi cuma orang-orang yang berkompeten aja yang bisa jadi hakim agung setuju soalnya hakim agung ini jabatan cukup krusial ya sepertinya ya jadi harus orang-orang yang paling jago deh the best the best berarti kayaknya cukup dari sampai sini aja deh episode 2 dari podcast pelebat kita kali ini iya kita udah ngobrol cukup lama mungkin 10 menit kali ya udah berlibet nanti ya menurut gue juga pembahasan kita juga udah cukup nih teman-teman jadi buat para pendengar dimanapun kalian berada terus pantangi podcast kita ya dan nantikan episode-episode selanjutnya terima kasih yang sudah mendengarkan dan see you next time bye guys selamat menikmati